baik pada video pembelajaran ini kita akan sama-sama belajar dan nantinya berdiskusi tentang cara menentukan hiviki dan light key jadi hiviki dan light key itu apa nanti akan ada di slide selanjutnya di video pembelajaran sebelumnya kita sudah sama-sama belajar tentang apa itu misilasi terkait pengertiannya kemudian hal-hal apa saja yang berhubungan distilasi termasuk dengan VLE lalu ada perhitungan bubble dan dewpoint dan flash calculation jadi peran VLE dalam kolom distilasi adalah nantinya kita akan bisa memprediksi berapakah fraksi cair dan fraksi uap yang dimiliki setiap komponen baik itu nanti sebagai top product maupun di bottom product jadi nanti akan ada feed yang masuk lalu ada distilat dan ada bottom product atau kita bisa sebut sebagai top product dan bottom product di masing-masing produk baik itu top product dan bottom product kita bisa memprediksi berapakah fraksi cair dan berapakah fraksi uap juga dengan bantuan VLE kita bisa memprediksi juga komposisi masa atau molnya masing-masing komponen baik di distilat maupun di bottom hari ini kita akan lanjut belajar ke penentuan light key dan heavy key namun sebelumnya kemarin di perhitungan flash calculation ada rumus KI kalian bisa mencari KI dengan P sat dibagi P atau KI dengan perbandingan fraksi fraksi uap dan fraksi cair KI itu apa akan saya jelaskan di slide selanjutnya baik KI atau kita bisa sebut sebagai key value disini bisa menyatakan atau key value bisa digunakan sebagai koefisien distribusi KI dapat dicari dengan membagi fraksi uap dengan fraksi cair dan di bawah sini sudah saya tuliskan bahwa untuk apa sih kita harus mengetahui KI jadi KI atau key value itu menunjukkan distribusi dari suatu komponen nantinya yang akan ada di dalam kolom distilasi atau sederhananya dengan mengetahui key value atau nilai KI kita bisa menentukan komponen manakah yang nanti akan menjadi top product dan komponen manakah yang nanti akan menjadi bottom product karena dari KI atau key value kita dapat mengetahui ini ya sudah saya tuliskan disini jika nilai KI nya tinggi maka komponen akan cenderung menjadi paper jadi dia titik didinya lebih rendah ya maka dia akan lebih mudah untuk menjadi paper ketika diberi panas kalau KI nya rendah maka dia akan cenderung tetap menjadi liquid jadi dari nilai KI atau key value kita bisa mengetahui dari 10 komponen misalnya yang masuk ke kolom distilasi kita bisa mengetahui komponen mana saja yang nanti akan masuk di top product dan komponen mana saja yang masuk di bottom product nah key value ini ada kaitannya dengan temperatur tekanan dan juga komposisi dari masing-masing komponen kalau berbicara tentang siapa yang jadi top product siapa yang jadi bottom product intinya supaya ada top product dan bottom product harus terjadi proses separasi nah kemudahan tingkat kemudahan proses pemisahannya bisa dinyatakan dengan relative volatility disini saya tuliskan bahwa relative volatility itu adalah ukuran kemudahan suatu separasi jika relative volatility rendah maka komponen akan cenderung mudah ter vaporize atau mudah menjadi vapor karena dia more volatile dan otomatis dia akan lebih mudah untuk dipisahkan dari yang lainnya jadi kalau kamu punya suatu campuran yang berisi 10 komponen kemudian komponen A itu more volatile atau gampang menguap ketika kamu memberikan panas kecampuran tersebut maka komponen A akan lebih mudah menguap otomatis dia akan lebih mudah teruapkan dan dipisahkan nanti apa sih kaitannya key value dan relative volatility terhadap kolom distilasi terhadap penentuan heavy key light key seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa dengan mengetahui key value kita bisa mengetahui komponen mana saja yang akan menjadi top product kita bisa memprediksi lebih tepatnya komponen mana yang menjadi top product komponen mana yang akan turun menjadi bottom product dengan kita mengetahui relative volatility kita juga bisa tahu kemudahan dalam proses separasinya oh kalau memisahkan ini lebih mudah misalnya memisahkan A dan B lebih mudah daripada memisahkan A dan C kita bisa tahu dari relative volatility kita geser ke gambar yang sebelah kanan jadi pasti kalian sudah sering sekali melihat ini kolom tinggi ini yang ada warna biru dan abu-abu ini adalah kolom distillasi biasanya di setiap di setiap kolom distillasi pasti dilengkapi oleh dua alat tambahan atau alat penunjang yang bawah adalah reboiler dan yang atas adalah kondensor kolom distillasi dibagi menjadi dua stage atau dua section section yang atas itu kaya dengan vapor kita sebut dengan rectifying section atau biasanya ada yang menyebut dengan enriching section sedangkan section bawah itu adalah kaya dengan liquid kita sebut dengan stripping section vapor yang dihasilkan nanti akan naik menuju kondensor kemudian akan dikondensasi sebagian akan dikembalikan ke kolom distillasi dan sebagian lain akan menjadi top product sedangkan liquid akan turun ke bawah masuk ke reboiler dipanaskan dan vapornya akan dikembalikan ke kolom distillasi sedangkan liquid yang tidak bisa terbentuk vapor atau tidak bisa di vaporize akan keluar sebagai bottom product jadi saya ulangi sekali lagi kolom distillasi pasti dilengkapi dengan dua alat yaitu reboiler dan kondensor reboiler berfungsi untuk memanaskan sampai terbentuk uap kondensor berfungsi untuk mengkondensasi atau merubah fase vapor menjadi liquid nantinya yang di reboiler yang tidak bisa diuapkan maka akan core sebagai bottom product di kondensor yang tidak bisa sorry di kondensor akan dibagi menjadi dua aliran akan dikembalikan ke kolom atau akan dijadikan top product kolom distilasi dibagi jadi dua section section atas yang kaya dengan vapor kita sebut sebagai rectifying section atau enriching section atau biasanya juga ada yang menyebut rectifying stage atau enriching stage sama aja sedangkan kolom bagian bawah yang kaya dengan liquid kita sebut sebagai stripping section atau stripping stage oke untuk refreshment mengingatkan kembali bagaimana sih proses distilasi itu berjalan supaya nanti waktu ngerancang sudah gak bingung kenapa bisa terjadi proses distilasi kenapa vapornya dari bawah bisa naik ke atas lalu seperti apa proses distilasi kita bisa bareng-bareng lihat di video berikut ini jadi ini adalah rangkaian kolom distilasi sebenarnya rangkaian ini mirip sekali dengan yang ada di pilot plan jadi ada rangkaian distilasi kemudian dilengkapi dengan pre-heater yang fungsinya untuk memanaskan fit sebelum masuk ke kolom distilasi kemudian ini ada kolom distilasinya jangan lupa ada dua seksion seksion atas kita sebut sebagai rectifying atau enriching seksion bawah kita sebut sebagai stripping section kemudian di bawah sendiri ada cooler digunakan untuk mendinginkan bottom product kemudian di bagian atas ada kondensor yang digunakan untuk mengkondensasi sehingga muncullah top product nah nanti di sini top product didinginkan lagi jadi ada cooler atas dan bawah yang atas untuk distilat yang bawah untuk bottom product kemudian di paling bawah sendiri dari kolom itu ada reboiler oke ini adalah proses keseluruhannya nah masing-masing aliran dilengkapi dengan valve kalau dilihat dari jenisnya dari gambarnya itu adalah valve pneumatic berarti menggunakan gaya dorong dari tekanan udara disitu ada aliran berwarna hijau berarti air dingin atau air pendingin nah ini adalah valve dibuka kemudian fit akan masuk memenuhi pre-heater di pre-heater ini fit akan dipanaskan jadi aliran biru itu adalah fit kita lalu dipanaskan dengan aliran yang berwarna merah biasanya menggunakan steam fit yang sudah panas kemudian masuk memenuhi kolom distilasi mulai dari bagian tengah ke bawah kenapa dari bagian tengah ke bawah karena lokasi fit ada tepat di tengah kolom kemudian masuk memenuhi tray 1 sampai overflowing turun memenuhi tray 2 dan selanjutnya sampai dia menyentuh dasar kolom distilasi kalian bisa lihat ya disini overflow akhirnya karena overflow cairannya bisa turun ke bawah bisa turun ke bawah sampai ada di bagian bawah kolom distilasi nah ini dia sudah memenuhi bagian kolom bawah di kolom bagian bawah itu juga ada pipa pipanya itu nanti terbagi menjadi 2 yaitu ke cooler untuk menghasilkan batam produk nah ini batam produk yang warna hijau itu adalah air pendingin dari kolom distilasi turun masuk ke cooler itu untuk menghasilkan batam produk yang warna hijau eh sorry biru hijau adalah air pendinginnya nah itu yang saya ceritakan tadi bahwa bercambang aliran dari kolom distilasi bisa masuk ke cooler bisa juga masuk ke condensor eh sorry ke rebuiler nanti di rebuiler diberikan aliran pamanas atau steam sampai terbentuk vapor jadi fungsinya rebuiler memanaskan liquid sampai terbentuk vapor vapornya nanti akan mengisi bagian bawah kolom distilasi kemudian akan cenderung naik ke atas jadi dari bawah dia akan nembus naik ke atas sampai masuk ke kondensor untuk diubah fasenya dari vapor menjadi liquid nah yang hijau itu adalah air pendinginnya yang digunakan untuk mengubah fase dari distilat oke ada beberapa bagian liquid yang dikembalikan atau liquid-liquid yang kaya dengan vapor akan dikembalikan ke kolom distilasi otomatis dia akan memenuhi bagian atas liquid yang kaya vapor memenuhi bagian atas dari kolom distilasi atau bagian enriching atau rectifying section sama prinsipnya seperti tadi bahwa dia akan overflow dari satu tray ke tray lainnya atau dari satu stage ke stage lainnya sampai akhirnya nanti liquid yang berasal dari reflux atau dari kondensor yang dikembalikan lagi ke kolom distilasi akan tercampur dengan fresh feed nah ini ya otomatis dia akan tercampur dengan fresh feed atau umpan yang baru aja masuk ke kolom distilasi liquidnya cenderung akan turun ke bawah lalu kemudian dipanaskan reboiler dan vapornya akan tetap naik menuju kondensor ini adalah profil suhu sebelum masuk heater 20 keluar dari heater harapannya 80 derajat celsius sehingga kolom bagian bawah atau stripping itu 87 derajat celsius tapi jangan lupa bahwa di reboiler tadi kan fungsinya untuk menghasilkan vapor vapor ini otomatis dia punya suhu yang lebih panas sehingga nanti bagian stripping section itu terbagi jadi 2 suhu paling bawah paling panas 100 derajat celsius dan bagian tengah pas feed masuk itu adalah 92 derajat celsius vapor yang panas tadi akan terus naik sehingga nanti profil temperaturnya bagian atas sendiri enriching section atau rectifying pasti suhunya lebih rendah karena vapornya akan ketemu dengan liquid dari hasil kondensasi ini adalah 2 valve yang menghubungkan reflux dan cooler untuk menghasilkan top product nah ini kira-kira gambaran yang terjadi kenapa vapornya bisa naik itu ada bubble cap tray jadi masing-masing stage yang ada plat-platnya itu ada bubble cap vapornya dari bawah kemudian dia akan masuk ke sini di tanda panah merah kemudian dia akan keluar menuju bagian atas untuk masuk ke kondensor jadi bisa dipahami ya tentang bagian-bagian dan proses atau prinsip pemisahan dari kolom distilasi oke kita lanjut ke slide selanjutnya oke ini kayak summary-nya jadi apa yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kolom distilasi dibagi menjadi dua section ada stripping stage itu bagian bawah dan rectifying stage atau enriching stage itu bagian atas kita bisa menyebutnya dengan stage atau section stripping maka akan kaya dengan liquid sedangkan untuk enriching akan kaya dengan vapor kenapa hal demikian terjadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya kalian bisa memutar lagi slide sebelumnya kalau misalnya masih bingung atau lupa ini ada animasi singkat sebetulnya tentang rectifying dan stripping stage sama prinsipnya seperti di animasi atau video sebelumnya yang menjelaskan bahwa liquid di bawah nanti akan dipanaskan oreli boiler sampai menghasilkan vapor vapornya akan naik menuju kondensor nanti di kondensor vapor akan diubah menjadi liquid kemudian ada dua cabang di kondensor liquidnya yang kaya akan vapor dikembalikan ke kolom destilasi atau kita sebut dengan reflux sedangkan liquid lainnya akan didinginkan untuk membentuk atau digunakan sebagai top product begitu pun yang kolom destilasi bagian bawah ada dua aliran ada aliran kolom destilasi bagian bawah yang masuk sebagai ke cooler untuk digunakan sebagai bottom product ada yang didaur ulang masuk ke reboiler untuk dipanaskan kembali sehingga menghasilkan vapor yang kemudian vapornya bisa naik ke atas nah biasanya fit itu akan masuk di tengah-tengah kolom destilasi sehingga bagian pertama nanti kalau kolom destilasi beroperasi yang akan dipenuhi dengan liquid dulu adalah yang bagian bawah atau stripping section yang bagian atas liquidnya akan terisi dari hasil reflux nah ini ya ini adalah gambar naiknya vapor kemudian dia terkondensasi oke kita lanjut ke penjelasan selanjutnya selamat Oke, ini adalah beberapa gambar yang menjelaskan tentang rectifying dan stripping section. Untuk A, gambar A yang saya lingkari ini, berarti ada gambar yang saya centang merah, itu adalah bagian dari stripping section. Kenapa saya tahu itu adalah bagian dari stripping section? Jadi sebetulnya itu dipotong ya, untuk yang ini saya beri tanda warna biru, jadi ini adalah fit, ini adalah bagian stripping section. Karena di sini ada ribu wheeler. Untuk bagian B, itu adalah enriching section, jadi dari fit ke atas, lalu kemudian di sini ada kondensor. Maka kalau digambarkan, untuk bagian A ini ya, fit, kemudian dilengkapi dengan ribu wheeler bagian bawah, liquidnya masuk ke ribu wheeler, dipanaskan sampai terbentuk vapor. Dan juga ada yang keluar sebagai bottom product. Begitupun yang B, fit masuk di bagian bawah ini liquid product, vapornya akan cenderung ke atas, vapor akan masuk ke kondensor, Kemudian digunakan untuk dikembalikan lagi liquid yang kayak vapornya ke bagian kolom destilasi atau ada reflux. Dan ada yang dibentuk untuk dikeluarkan sebagai top product. Sedangkan gambar bagian kanan itu menjelaskan keseluruhan proses. Ini keseluruhan proses, ada fit, kemudian ada bottom product, ada top product, ada ribu wheeler, ada condensor, kemudian ada reflux. Ini adalah vapor hasil dari pemanasan ulang liquid. Ini adalah sama seperti gambar sebelumnya, melupakan gambaran dari keseluruhan proses unit, Cuma dibagi-bagi aja per stage atau per tray tadi. Tadi kan ada berbagai tray, banyak tray, tersusun dari berbagai tray, kolom destilasi, Yang kemudian liquidnya mengisi tray-tray tersebut, kemudian overflowing sampai dia ganti ke tray selanjutnya. Nah, penjelasan yang saya beri garis warna merah, kotak warna merah, ini adalah penjelasan per tray-nya. Sama, di bagian bawah ada ribu wheeler, di bagian atas ada kondensor atau pendingin. Bagian bawah diberi panas, bagian atas diberikan pendingin. Bagian bawah diberi pemanas untuk menghasilkan vapor, kemudian yang bagian atas untuk mengubah vapor menjadi liquid. Makanya di sini kamu bisa lihat, kalau vapor tanda panahnya selalu naik, di liquid tanda panahnya selalu turun. Berikut ada beberapa teori tentang bagaimana sih distilasi yang ideal. Yang pertama, dia dioperasikan dalam kondisi steady stage, kemudian memiliki liquid product dan vapor product. Karena kalau nggak ada liquid dan vapornya, lalu siapa yang mau kita dinginkan untuk membentuk top product gitu ya. Makanya dari awal kita selalu menyinggung-nyinggung tentang siapa yang jadi vapor, nanti siapa yang tendensi jadi liquid. Kemudian kita singgung lagi tentang vapor liquid equilibrium, siapa yang mudah menguap, key value-nya gimana, kemudian separasinya bagaimana. Karena memang dalam kolom distilasi pasti nanti ada liquid dan vapornya. Karena proses pemisahannya berdasarkan perbedaan titik gidi atau kemudahan komponen untuk menguap. Nah, di sini juga dituliskan bahwa all vapor dan liquid yang masuk ke stage harus kontak secara sempurna dan tercampur secara sempurna. Nah, kemudian di sini total vapor yang meninggalkan stage harus berkesetimbangan dengan liquid yang meninggalkan stage. Nah, sempat ada temanmu yang bertanya di LMS, apa sih gunanya kita tahu VLE? Oke, satu kita bisa memprediksi bagaimana komposisi fraksi warp dan cairnya, lalu kemudian dari kita mengetahui komposisi tersebut, kita bisa mengetahui distilasi kita itu ideal, nggak bisa terjadi pemisahan, nggak dari fraksi tersebut siapa yang nanti jadi top product, siapa yang jadi bottom product. Jadi, semua saling terkait VLE, KVLU, relative volatility, kemudian bubble dan dew point, semua saling terkait yang bertujuan untuk mengetahui berapakah fraksi uap dan fraksi cair pada feed, distilat, dan juga pada bottom. Nah, kemudian di sini ada simbol ki, yang mungkin kalian sudah sering banget denger di OTK 3 adalah fraksi dari feed, kalau ki bernilai 1 berarti kondisi feednya dalam saturated liquid, ki sama dengan 0 berarti dalam saturated vapor. Sebetulnya nilai kinya macam-macam ya, kalau di OTK 3 nilai ki itu tidak hanya 1 dan 0, ada banyak, tapi mungkin nanti di perancangan alat 2 untuk kolom distilasi, kita hanya menggunakan 2 jenis ki, ki sama dengan 1 kalau kondisi feednya adalah saturated liquid, dan ki sama dengan 0 untuk saturated vapor. Nah, beberapa istilah berikut adalah, ada simbol L dan V, L itu menunjukkan liquid bagian enriching section atau rectifying section bagian atas, V itu vapor di bagian atas enriching, kalau yang ada aksennya, ada apostropenya, itu berarti menunjukkan liquid dan vapor di bagian stripping section atau bagian bawah. Nah, ini ada beberapa istilah yang sudah saya sebut-sebut tadi, ada reflux, reflux ratio, total reflux, disitu reflux berarti adanya part dari hasil kondensasi atau kondensat, dari kondensor yang dikembalikan ke kolom distilasi. Kemudian, ada reflux ratio, perbandingan dari reflux flow dengan distillate flow. Kemudian, ada total reflux, itu artinya bahwa semua kondensat dikembalikan lagi ke kolom distilasi. Jadi, nanti ada reflux total, ada yang parsial. Oke, tujuan dari mata kuliah perancangan alat 2 ini, khususnya pada kolom distilasi, yaitu kalian harus mampu merancang kolom distilasi kalian sendiri. Nanti akan kalian praktekkan waktu merancang pabrik di TPPK, pasti banyak dari kalian nanti yang akan menggunakan kolom distilasi untuk pemisahan berbagai komponen yang kalian miliki. Nah, biasanya dalam perancangan pabrik, kolom distilasinya sudah bukan lagi binar, tapi sudah masuk ke multi komponen. Karena pasti komponen kalian tuh ada banyak, nggak mungkin cuma 2 kalau membangun suatu rad pabrik. Supaya kalian bisa merancang kolom distilasi tersebut, ada kunci atau rumus yang harus kalian pegang, yaitu C plus 6. Jadi, ada 6 data yang harus diketahui, minimal ada 6 data yang harus diketahui, supaya kalian bisa merancang kolom distilasi kalian. 6 data itu apa saja? Yang pertama adalah, ini bukan urutan ya, tapi ini saya sebutkan apa saja dari 6 tersebut. Yaitu bisa jadi yang pertama, feed flow rate, lanjut alir feednya, kemudian feed qualitynya gimana, apakah dia saturated liquid, apakah dia saturated vapor, kemudian rasio dari overheadnya bagaimana, komposisi feednya bagaimana, entah itu fraksimal atau fraksi massa, lalu kemudian reflux rasionya bagaimana, dan berapakah kolom pressure atau tekanan yang ada di dalam kolom. Biasanya harus ada 6 data ini yang harus kalian miliki supaya kalian mampu atau bisa menghitung atau merancang kolom distilasi kalian sendiri. Nah, biasanya dalam merancang kolom distilasi, kalian bisa memberikan beberapa asumsi. Di sini ada 3 asumsi yang sudah saya rangkumkan. Yang pertama adalah, kamu bisa mengasumsikan bahwa molar flow-nya konstan. Molar flow rates dari vapor dan liquid adalah konstan di setiap section atau di setiap stage pada kolom. Kemudian, panas yang digunakan untuk vaporisasi adalah sensible heat. Dan, panas akibat pencampuran atau mixing bisa dibiarkan begitu saja. Lalu, heat loss-nya bisa dianggap kecil atau bahkan dianggap tidak ada. Dan, yang ketiga adalah separation bisa diasumsikan dalam constant pressure. Jadi, tidak ada penurunan tekanan. Pressure-nya konstan segitu. Terus, itu adalah 3 asumsi yang bisa kalian gunakan untuk mempermudah merancang kolom distilasi kalian. Nah, di sini saya juga menyertakan beberapa limitation atau hal-hal apa saja sih yang perlu kamu perhatikan dalam merancang kolom distilasi. Kalau kamu pakai vakum operation. Jadi, kalau di perancangan berjana satu ya, perancangan awal satu, kalian merancang berjana external pressure atau vakum, lalu apa saja yang perlu diperhatikan. Begitupun dengan kolom distilasi. Lalu, bagaimana kalau distilasi itu dijalankan pada kondisi tekanan yang di atas tekanan atmosfer. Maka, kolom shell-nya atau ketebalannya harus lebih besar. Kemudian, bagaimana pengaruh lanju dari cooling water di kondensor. Kalau kurang dari 250 pound per inch kuadrat atau kalau lebih besar dari 250 pound per inch kuadrat. Bagaimana pengaruhnya? Kalau lebih besar, biasanya kamu harus menggunakan refrigerant dan lain sebagainya bisa kalian baca sendiri. Lalu, di nomor lima tentang temperatur dari reboiler. Dan di nomor enam, saya juga mencantumkan beberapa temperatur yang bisa kalian gunakan di kolom kondensor dan reboiler. Nanti pada saat ini bisa kalian baca sendiri, kalian pahami benar-benar apa limitation-nya dalam merancang sebuah kolom distilasi, khususnya kolom distilasi multi-komponen. Baik, sekarang kita akan masuk ke penentuan heavy dan light key. Jadi, sebelumnya ada dua komponen, kita bagi menjadi key komponen dan non-key komponen. Kalau key komponen, itu proses pemisahannya. Jadi, ada dua komponen yang kemudian proses pemisahannya harus kita atur dulu. Supaya dua komponen tersebut bisa menjadi top product dan ada yang menjadi bottom product. Key komponen dibagi menjadi dua, yaitu light key dan heavy key. Light key berarti komponennya mudah menguap, dia akan tendensinya menjadi vapor. Sedangkan heavy key, dia yang sukar menguap sehingga dia cenderung menjadi liquid. Sedangkan untuk non-key, disini dibagi jadi dua juga, light non-key dan heavy non-key. Kalau light, disini sudah ditulis pasti dia langsung jadi overhead product. Kalau heavy non-key, pasti dia jadi bottom product. Jadi, misal ada empat komponen, ada A, B, C, dan D. Kemudian, ini punya suhu 50, kemudian ini 200. Ini punya suhu 100, dan ini 120. Oke, dalam derajat celcius misalnya ya. Maka dari sini, kamu bisa melihat bahwa C dan D itu adalah non-key komponen. Karena C pasti jadi light non-key, dia pasti langsung akan teruap dengan cepat. Untuk D, dia pasti sukar sekali menguap sehingga dia pasti heavy non-key ada di bottom product. Dan A, B itu adalah non-key. Dia punya titik didi yang lumayan cukup berdekatan, bukan berarti nanti terbentuk asiotrope ya, tidak selalu. Maka dua berdekatan ini kita sebut sebagai key komponen. Dan dari sini, kita bisa mengetahui bahwa A itu adalah light key. Dia karena temperatur atau titik didinya lebih rendah, dia maka akan lebih mudah menguap. Sedangkan yang B adalah heavy key. Dia yang lebih sukar menguap, tendensinya akan menjadi bottom product. Nah, dua hal ini yang akan kita tentukan nanti, gimana sih cara memisahkan si A dan si B ini yang termasuk di key komponen. Nah, di sini juga dituliskan bahwa non-key komponen yang bisa muncul di bottom product dan top product, kita sebut dengan distribute komponen. Tapi itu tidak perlu kita perhatikan. Yang cukup kita perhatikan atau menjadi fokus kalian adalah penentuan dari light key dan heavy key. Kita lanjut ke contoh soal mungkin ya dalam penentuan heavy dan light key, supaya lebih mudah dipahami. Oke, berikut ada sebuah tabel di mana ada 6 komponen dari metan, etan, propan, n-butan, n-pentan, dan n-hexan yang nantinya akan dipisahkan. Di feed semua muncul ya. Semua muncul, masuk ke dalam kolom distilasi. Kita tinjau dari distilat dan bottomnya. Di distilat ada 4 komponen, ada metan, etan, propan, n-butan, n-butan, n-pentan, dan n-hexan. Dari data ini, kita harus menentukan siapa yang jadi light key, siapa yang jadi heavy key. Lebih mudah, karena di sini ada 6 komponen, tentukan dulu dari neraca masa ini, apakah kamu bisa memprediksi siapa yang jadi non-key. Dari tabel sudah sangat jelas ya, non-key tadi kan dibagi jadi 2, light sama heavy. Yang sudah pasti ada di top, dan yang sudah pasti ada di bottom product. Di sini kamu bisa lihat mungkin yang didistilat dulu atau top product, siapakah yang hanya ada. Di top product, ada metan, dan juga etan. Saya garis warna hijau. Oke, ini tidak ada di bottom product, sehingga dia masuk light non-key. Saya tulis LN. Untuk heavy non-key, kita cek di bagian bottom. Komponen mana saja kah yang hanya muncul di bottom? Oh, ternyata n-pentan dan n-hexan. Kita tulis ya, n-pentan dan n-hexan. Maka, 4 komponen ini adalah komponen non-key yang terbagi jadi 2, yaitu light non-key dan heavy non-key. Sedangkan 2 komponen sisanya ini otomatis dia adalah key komponen. Lalu kemudian, silakan ditentukan siapa yang jadi light key dan siapa yang jadi heavy key. Kamu bisa lihat kalau light key itu cenderung vapor, berarti dia cenderung menjadi distilat. Silakan dicek apakah propan atau n-butan yang komposisi distilatnya lebih besar. Dari sini terlihat, oh ternyata propan itu ada di distilat lebih banyak daripada ada di bottom. Sehingga propan kita sebut sebagai light key. Dan n-butan, karena komposisinya lebih banyak di bottom, kita sebut sebagai heavy key. Demikian penjelasan bagaimana caranya menentukan light key dan heavy key. Nantinya, dalam penentuan light key dan heavy key ini, akan saling berhubungan, baik dengan VLE, dengan bubble dew point, dengan flash calculation, dengan key value, relative volatility, dan juga yang sudah saya jelaskan sebelumnya adalah stitch dari kolom destilasi, yaitu stripping dan end reaching. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.